My dear students, welcome to English for Business Sekarang, please open page 7 Jika sudah, mari kita bahas materi kali ini Bagaimana jika Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk menyambut tamu dari luar negeri? What should you do? In order to learn about the ins and outs of cultural diversity and socializing You need to learn about this Cara untuk menyambut visitors, apa yang harus Anda katakan? Betul sekali Welcome to Selamat datang Welcome to Malang Welcome to Surabaya Welcome to Tulang Agung Welcome to Jakarta Welcome to Bali Nah, kemudian don't forget to mention your name My name is Saat kondisi berbalik ya Bagaimana jika Anda yang menjadi seorang tamu dari luar negeri? You should introduce yourself Anda harus memperkenalkan diri sebagai part of the courtesy Sebagai bagian dari sopan santun Hello, my name is Bla 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 Saat nama saya adalah Dan saya dari From Kemudian Don't forget to mention to whom you have an appointment Jangan lupa pula Beritahu Anda janjian dengan siapa I have an appointment to see Ya, saya ada janji dengan Anda sebutkan nama orangnya Kemudian bagaimana jika Anda telat? I'm sorry I'm a little late Maaf ya, saya terlambat Atau mungkin Anda datangnya terlalu awal? You have to say that Sorry, maaf ya I'm a little early Saya datangnya terlalu awal Mungkin santuan rumah Sanghusnya Are not prepared yet Kemudian My plane was delayed Pesawat saya terlambat That's one of the problems When we are having a flight Nah, bagaimana Jika Kejadiannya adalah Anda Ingin memperkenalkan Rekan Anda pada Rekan Anda yang lain Jukur disebutkan This is Lalu nama orangnya Ini adalah Adinda This is Adinda She's my personal assistant Dia adalah Asisten pribadi saya Atau mungkin Contoh yang lain Can I introduce you to Adinda? Bisakah saya Mengenalkan Anda dengan Adinda? She's our project manager Dia adalah Penajar projek kita Atau Kata yang lain Boleh juga I'd like to introduce you To Adinda Saya ingin memperkenalkan Anda Ke Adinda Ada tiga kata ini Dan Anda bisa menggunakannya And you may vary You may use variation of phrases That may suit of you Nah, bagaimana jika Kemudian Anda bertemu seseorang Lalu Anda merasa This is not comfortable Suasananya gak nyaman So you want to Make everything more comfortable Table and more convenient Using small talk Anda ingin membuat Suasana tegang itu Mencair ya Dengan menggunakan small talk Maka Anda bisa Pas waktu bertemu Anda bisa bilang Please to meet you Senang berjumpa dengan Anda Atau It's a pleasure Senang sekali How was your trip? Did you have a good flight? Trip? Journey? Eh, gimana penjalanannya? Eh, itu kan lancar-lancar aja kan? Nah, kalau pakai pesawat Flight, trip Atau bisa pakai trip Atau journey ya Atau mungkin gini Si tamu itu berasal dari London Maka Anda bisa bertanya How are things in London? Bagaimana nih kabarnya London? Gitu Atau mungkin juga Si tamu ini Lagi ingin tinggal di Malang Dan kita penasaran sampai kapan Maka Anda bisa tanya How long are you staying in Malang? Berapa lama nanti tinggal di Malang? Ini adalah bagian basa-basi yang menarik Untuk digunakan Karena That's going to make The situation is more Warm The atmosphere Kemudian I hope you like it Semoga kerasan ya Is your hotel comfortable? Apakah hotelnya nyaman? Atau Is this your first visit to the Big Apple? Ini kunjungan pertama ya Di Big Apple Big Apple adalah nama lain dari kota New York Anda bisa menggantinya dengan kota Anda Is this your first visit to Malang? Apakah ini kunjungan pertama di Malang? Nah, situasi akan berbeda lagi Jika Anda ingin menawarkan bantuan Overeign assistance Ada banyak cara untuk menawarkan bantuan Kata-katanya pun juga bervariasi You may notice these examples Excuse me Can I get you anything? Ada yang bisa dibantu? Do you need anything? Ada yang bisa dibantu? Would you like a drink? Mau minuman? If you need to use a phone or fax Please say Mau Kalau ingin membutuhkan telepon Atau fax Silahkan Bilang saja Can we do anything for you? Ada yang bisa dibantu? Do you need a hotel? A taxi? Any travel information? Etc Butuh bantuan untuk pesan hotel? Pesan taxi? Pesan Minta bantuan informasi perjalanan? Bagaimana jika situasinya berbeda? Anda yang meminta bantuan? Ada beberapa cara yang bisa digunakan There is one thing I need Ada satu yang ingin saya minta Could you get me? Bisakah Anda mengambilkan sesuatu? Could you book me a car, taxi, hotel? Bisakah Anda memesankan saya mobil, taxi, ataupun hotel? Could you help me arrange a flight too? Bisakah Anda membantuan saya memesankan pesawat ke? Can you recommend a good restaurant? Bisakah Anda memberi informasi tentang restoran yang bagus? I'd like to book a room for tomorrow night? Saya ingin pesan ruangan untuk besok Can you recommend a hotel? Bisakah Anda merekomendasikan hotel untuk saya? Ada banyak cara memang yang bisa digunakan untuk minta bantuan But these are The following information is necessary for you To understand skills required for socializing Ketika Anda menuju ke suatu negara Then you need to consider these things As the way to understand the situations in the destination country For example Anda perlu mengenal tentang situasi politik di sana Actual political situation Kemudian situasi tentang budaya Atau bahkan agama Atau bahkan peran wanita di bisnis dan society Masyarakat Transportasi Telekomunikasi Ekonomi Perusahaan yang dimiliki suatu negara itu Perusahaan besar Export importnya Atau bahkan Market untuk sektor industri dan pesaing Anda Dan satu hal yang penting If you are coming to that country You need to learn Which topics that you are safe to talk And which topics are best avoided Jadi Anda harus tahu Mana yang aman untuk dibicarakan Dan mana yang harus dihindari In order to preclude yourself from any mistakes Ada beberapa hal Terkait small talk Yang Anda bisa gunakan Anda bisa berbicara tentang weather Cuaca Atau mungkin hal libur Itu menarik sekali untuk dibicarakan Atau mungkin obrolan tentang pekerja Minat Pariwisata Pakaian Gaya tubuh Atau bahkan bahasa There are a lot of ways to have a small talk My dear students These are all Our meeting For this week And we are going to see each other Next week See you next week Bye 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 Bye